Halo guys, selamat menikmati gue, disini saya Rizzean, supaya kali ini gue bakal menikmati kode setup lagi Jadi kode setup versi terbaru yaitu VN 9.2 Yang dimana kali ini akan gue bahas tentang update nya apa aja Jadi update yang pertama yang jelas yaitu racikan setup nya udah gue ini Tiketnya lagi udah gue racik dulu juga yang terbaru Yang dimana semoga aja ini lebih worth it ya, karena banyak kembangannya lagi Terus ada juga di bagian redacted nya atau config rendering nya Itu udah buat ubah juga untuk coding nya Bisa kalian kepoin aja di bagian rendering nya ya, itu bisa kalian cek Dan untuk yang lainnya itu harusnya masih sama-sama Supaya kemarin ya, tambahnya masih simple Emang would be the best lah, ini gue gak tau dengan tablet export ini Dan juga buat yang belum tau apa itu setup prop Itu Apa sebuah kode debak ya Kode debak Dari Via Google nya langsung Itu emang resmi guys Dari Google nya langsung yaitu Si kode debak setup Crop Yang banyak banget cuy untuk manfaatnya Yang jelas itu Manfaatnya buat Membuat api kita lebih smooth aja sih Ya Buat gil juga enak Karena ada mode performance ya Kalau kalian tau gitu kan Ada racikan performance Setelah ada racikan yang medium Cuman di channel ini tuh gue bahasnya Untuk yang performance Dan untuk fiturnya juga lengkap aja Di bagian server dari gue Yaitu server trick Version 92 Gak ada bedanya ya Karena aku gak Gak bikin yang version VIP Ini Ya cuman regular aja Karena meskipun regular Ini udah lengkap cuy untuk fiturnya Udah gue kasih lengkap Itu juga buat yang nanya Apakah ini aman Dari 3 band gitu kan Maksudnya Kalau kita main game online Itu apakah aman Terbebas dari Akun yang Terdeteksi cheat Atau apa gitu Dan Ya gue bisa jawab Kalau gue Nama case server ini tuh Udah lebih dari 4 bulan ya Kayaknya Atau 3 bulan gitu Gue bisa katakan ini aman Gue juga Kada main game mobile legend Dan pubg gitu kan Dan itu masih aman-aman aja Gak ada Terdeteksi dari apapun Nah jadi gitu aja sih Untuk Pembahasan singkatnya Dan Belum tau juga Pokoknya Ini tuh bisa meningkatkan Performa Kalian Kalau lagi gak game gitu Apalagi ada fitur Khusus di channel ini Yaitu Renter custom cuy Atau config rendering Yang dimana itu ada 5 pilihan Rendering ya Yang bisa kalian Lihat aja Di nanti ya Kalau bukan download Itu ada 5 rendering Yang dimana itu Masing-masing bisa kalian Cek aja di google Yang mana yang lebih terbaik Atau gak bisa kalian Tes Satu-satu Dan untuk Clips game nya Masih sama Kayak kemarin ya Mungkin ada ketahuan satu Aja yaitu Ini Yang banyak aircase juga ya Yaitu Game baru Yaitu Wootering Wave Yang rilis pada Tanggal berapa gitu ya Banyak baru banget Jadi sekian aja Untuk pembahasan Singkat ya Mungkin Dari saya Dan gitu aja guys Untuk video kali ini Jadi kalian bisa Tonton juga Untuk Car pasangnya Dan juga Antara ada Di akhir video Ada Ini Perbedaan Kalau pake set prop Dan Ada yang Gak pake set prop gitu Jadi kalian bisa lihat Hasilnya Itu gua tesnya Pake Gain Cinefax Let's go Oke kalian Pokoknya Siapin dulu Untuk filenya Lini ada di pingin komentar Kalau kalian pencet Extractal Ini guys ya Disini Kalian pencet Control Extracted Seperti biasa Disini Yang perlu Lu lakuin Itu Di bagian Releasenya Ini Dihapus ya Seperti ini Nah Bakal jadi Seperti doang Untuk Si Ininya Sudah Kalian tinggal Taruh aja Ini Di luar Seperti ini Atau di internal Habis itu Kalian tinggal pencet Untuk set propnya Set prop yang version Ini Di bagian Version ini Ada Apa Set propnya Jadi kalian bisa Copy Copy Dari sini Sampai bawah Yang Sampai sini Kalau Sudah Tinggal Copy Kalau Sudah Kalian tinggal Masukkan Masukkan Oke Kalau misalkan Kayak gini Berarti Sudah Sudah Tinggal Pergi Jika bagian Sampai Disini Kalian bisa Pasang Rendering Seperti Ada 5 Rendering Yang bisa Kalian nikmatin Dan Disini Gue bakal Coba Coba Pakai Renterangel Aja Sekarang Mumpung HP Dan Langsung Aja Kalian hapus Tinggal Kepastikan Sampai Tenggak Sampai Sampai di bagian sini apakah config rendering nya sama subprime nya itu sudah terwasa dengan ramai atau enggak di bagian checking ini sudah saya sediakan ya nah disini bisa kalian sendiri di bagian ini sudah mode Angel maksudnya itu untuk rendering rendernya udah ke Angel ya ganti ini buat game aja jadi ini buat game doang ya cuy untuk si Angel ini masa itu untuk renderingnya tuh fokuskan untuk game doang buat user event apa user interface itu masih sama dengan bawahnya jadi ini buat game terus ada scale faktornya nih gua ada disable banyak request karena buruk ya Bajang request biar kabur dari masanya dan untuk yang paling bawah ini ada set propnya Bro ya Maksudnya checking tweaknya adalah set propnya apakah udah terpasang atau enggak ini beberapa contoh aja sih apa-apa kalau misalkan ada angka-angka terus ada tulisan di bawahnya ini misalkan kayak debak cipi oran facing ini kalau misalkan ada tulisannya kayak felse itu berarti udah kepasang tapi kalau misalkan kayak enggak ada sama sekali kayak kosong plong itu berarti masih belum terpasang untuk si set propnya gitu jadi gitu aja untuk pembahasan kali ini ya bisa kalian kembali lagi lebih lanjut tentang separate dari gua cuy Oke sekian aja untuk video kali ini jangan kasih like comment saya ada subscribe dan yes saya Zahir sampai jumpa di video selanjutnya goodbye selamat menikmati selamat menikmati